Bukan dua orang nih, dua-duang. Ayo, Masa, Bek! Gak bisa juga, kan? Kembali lagi, Mau tes mobil lagi. Mau ladin lagi. Ya, sekarang kita lagi ada di boot Wuling ya, di Gias 2022. Ada mobil yang unik nih, yang imut. Banget, imut ya. Wuling yang TV ya? Gugin kita belum pernah bikin ya? Betul, kita belum pernah bikin, belum pernah coba. Betul. Hari ini kita langsung coba semuanya. Kita coba dari akomodasi semuanya. Yaudah lah, langsung aja tonton sampai habis. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Kalau udah subscribe, mantap! Terima kasih telah menonton! Saatnya membahas desain. Ini mobil paling kompak sejagat raya kayaknya. Iya, kayaknya ya? Iya. Panjangnya, ini gak sampai 3 meter. Iya, 2,9 meter. 2,9 meter berapa, kita hampir 3 meter. Lebarnya, 1,5 meter. Tingginya, gue kan 168. Wow, 1,6 ini. Iya, 1,6, bener. Iya. Michael, liat ke atas, gue nyuci cuman gini doang. Tapi tetep, walaupun dia 1,6 kan. Iya. Ruangnya bagus. Ruangnya bagus, kan. Itu pinternya, dia menyiasati kabinnya yang bagus. Jadi, Wuling ini sebenarnya, dia gak hanya green dari teknologinya, tapi dari parkir pun dia green. Jadi gak maruk. Iya, bener. Gak ganggu orang lain. Jadi, satu lahan parkir bisa dua mobil. Dua mobil, iya. Itu dalam misi untuk mengurangi kemacetan sebenarnya. Berarti kan, space satu mobil bisa buat dua mobil. Iya. Jadi, parkiran tuh gak penuh lah sama nih mobil, iya, Kak. Seperti ini, untuk desain gue mantep ya depannya, ya. DRL-nya panjang. Ada logo Wuling-nya lah. Iya, illuminated Wuling logo. Terus, mukanya depan sama belakang mirip. Iya. Jadi, kalau kita lihat di jalan, ini mundur pang panjang, nih. Gak lah, tapi kan kalau depan ada hidungnya, Kak. Iya, ada hidungnya. Tapi kalau sepintas mirip, lucu. Iya. Unik banget tuh. Yang bikin bagus tuh, malah justru itu uniknya itu. Ecchi banget di jalan. Warnanya. Yang menurut gue paling mantep juga warnanya, pilihannya banyak. Banyak ya, ada pristine white. Iya. Ada lemon yellow. Ada avocado green. Itu warna favor gue, avocado green. Terus, ada birunya apa ya? Itu yang blue. Itu tuh, tuh. Iya. Namanya gue lupa. Yang beli, lupa. Kayak baby blue, gitu. Galaxy blue. Galaxy blue. Galaxy blue sama peach pink. Itu. Iya itu. Bagus-bagus warnanya. Ini dan ini warnanya pastel semua ya? Iya. Memang warna yang sebenarnya, yang soft lah warnanya. Dan kalau akat anak sekarang, cowok cewek gue. Nice. Dan yang gue suka untuk tipe termahal ini lampunya LED combination. Ya, depan kan ada DRL tuh. Dua lagi ya? Atas bawah ya? Bawahnya, lampu jauh dan lampu deketnya LED. Lampu belakang full LED. Oh iya. Jadi lebih terang dan hemat daya. Di belakangnya juga nih, garis. Oh iya ya? Oh merah ya? Iya merah. Makanya kalau malem nih, depan belakangnya juga. Mantap ya. Depan belakangnya juga. Khusus untuk mobil ini, ujian akomudasinya dua orang ini duduk di belakang. Kali ini bukan kasta terendah ya? Bukan dua orang nih, dua orang. Ayo masuk! Masuk! Akhirnya gue di depan juga. Dan ini joknya juga ada WANTAS TAMBLE ya? Betul, WANTAS TAMBLE. Gue pengen liat. Masuk, masuk! Akhirnya gue duduk di depan juga. Aduh! Eh, muat. Eh, muat lah. Muat, wey. Puas. Eh, tapi nggak sempit coy, asli. Enggak, ini lega loh. Enggak lega. Serius. Ini, tuh. Oh iya. Ini sebenarnya settingan lo masih udah paling mundur, kan? Ini aja gue kepanjangan, ini kejauhan. Coba, coba. Kalau yang gue bener. Nah ini maju. Coba paling mundur. Paling mundur. Tuh. Udah mentok. Masih bisa. Masih bisa ya? Masih ada legroom-nya. Tuh, tiga jari ada. Berarti ini membuktikan kalau di belakang aja mau dua beruang. Bukan orang. Dua beruang. Dan ini formatnya udah paling mundur ya? Iya. Artinya ini udah paling, ya udah. Ini dia paling. Kalau lo majuin lagi, ya itu lebih lega lagi. Ini posisi gue yang bener segini nih. Nah iya. Ini semakin banyak coy. Lega ya? Lama 5 jari gue. Dan hebatnya ini posisi duduknya, Vick. Gampang nyesuaikan ini. Karena ada field-nya. Tuh. Oh iya. Buat gue yang pendek, gue turunin paling bawah. Set. Udah enak duduk gue nih. Dan ini jendelanya mantep ya? Iya, kayak jendela pesawat. Jendela pesawat. Michael berasa balik ke akademi ini. Jendelanya coy ada ambresnya juga ya. Mantep ya? Enak ya? Iya. Saatnya mau nantang. Mulai ada yang menantang. Jendel. Jendel. Enggak ada bisa. Audioman, sini. Nabil. Sini, Bil. Sini. Sini. Ikut. Kalau kita enggak tahu semua nih. Sini. Kunci mobil, gimana kunci mobil. Nah kebetulan dia belum tahu gimana cara hidupin mobil. Ini kuncinya nih. Ini kuncinya keluarin ya? Keluarin. Keluarin. Iya kan? Ini kunci. Lu hidupin mobil ini. Tapi lu enggak boleh mencet tombol di sini. Jadi disimpan aja mana sangku lu. Silahkan. 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 Gimana? Buka aja. Masalah. Eh, tahu. Oh, tahu, tahu. Kalau itu kan simpel. Iya, itu umum ya? Umum. Coba. Masuk dulu. Masuklah. Duduk. Duduk kayanya enggak dimarahin, Bil. Biasanya yang dupin mobil kayak gimana? Di sini masuk. Di sini kan? Di sini kan? Enggak ada lubangnya itu. Enggak. Ya, ini enggak pakai enak kunci soalnya. Setelah yang masukin. Coba tombol. Nah, enggak ada tombol ya kan? Enggak ada tombol. Tapi memang kalau Wooling EV ini, dia pas masuk udah ignition ya? Udah ignition. Tapi mobilnya belum bisa jalan. Iya. Coba gas, Bil. Gimana? Gas, gas. Gimana? 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 Ngerah, ngerah. Gimana? 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 Ini, kalian kasih tahu caranya ya. Dia harus injek rem dulu. Wah. Injek rem dulu. Terus. Injek. Nah. Yang banyak? Yang banyak? Tahan. Nah, ready. Udah terusan ready. Hehehe. Gimana bisa jalan. Iya. Nah, itu kan buat nyalain. Gimana cara matiinnya? Matiinnya lebih pusing. Matiinnya lebih bingung gini. Matiinnya lebih bingung gini. Nah, yuloh. Diinjek, injek rem dulu. Iya. Diinjek, injek. Gak bakal ngaruh. Gak bakal ngaruh. Gak bakal ngerah. Yaudah, nyerah kan? Udah lu keluar mobil. Gak bakal ngerah. Lepas. Lepas aja. Lepas aja aman. Gak bakal ngerahkan. Udah. Udah lu. Tutup mobil. Masih hidup nih. Eh, kuncinya lu deketin sini. Kan disaku lu. Nah, matiin. Tinggal gitu doang. Gampang kan? Berarti kan? Yaudah, kuncinya simpan aja di saku. Praktis. Iya. Gitu cara ngidupin Wooling REV. Ya, gimana? Interior. Bagus sih. Asik ya? Iya. Nih lu liat joknya udah di cover kulit. Sintetis. Dan breathable. Breathable. Ada bolong-bolongannya ya? Bolongannya, iya. Jadi ga terlalu panas. Udah pasti ga panas. Ini samping. Apa sih ini materialnya kok halus banget ya? Iya. Sama nih kayaknya sintetik ya? Dasbora juga bahannya gini. Vinyl apa-apa nih. Ini kayak vinyl gitu. Ini lembut banget di tangan. Iya. Unik nih. Bahan ini unik sih menurut gue. Iya, gue pertama kali pegang. Pertama kali gue juga nih. Sama. Kayak microfiber tuh. Bukan. Bukan. Tapi halus. Gak sih enak banget. Ada teksturnya. Setir. Minimalisnya nih tuh liat. Setirnya cuma 2 kalangnya. Cakep banget. Setir kulit. Setir kulit juga. Enak digenggam. Udah gitu ini loh. Yang keren mah. Layar ya? Layar full. Gede banget. Ada 2 lagi layarnya kan. Yang istimewa tuh sebenernya di Wuling RAV ini. Dia juga udah ada win tuh. Wuling Indonesian Voice Command. Coba deh. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oh iya. Jadi kalo lo mau nyeting AC. Ini karena kita di boot kan. Iya. Boat itu dia gak bisa ignition. Gak bisa nyala lah kelistrikannya. Iya. Buat safety ya. Ini voice command yang paling bermanfaat. Kalo buat orang Indonesia. Iya. Lo bisa kecilin AC. Dingin AC. Buka jendela. Semuanya bisa. Motor radio. Terserah kan. Navigasi. Navigasi. Dan ini udah ada IOV. Internet of Vehicle. Jadi dia terus terhubung langsung dengan internet. Di sini tuh bisa navigasinya langsung. Bisa phone mirroring juga. Iya. Istimewa nih. Bisa chat lewat sini ya. Bisa chat lewat sini. Terus ada. Kita percoba dulu. Kita percoba dulu. Ada energy center nih. Lihat nih. Energy center itu. Ini buat ngeliat nih. Energy flow nya dikepakai berapa banyak. Hmm. Berapa range nya tersisa. Gitu ya gak? Terus. Kita bisa nge-set waktu kapan kita harus nge-charge nih. Mantep gak? Hah? Iya nih. Kita nge-set. Kapan kita harus nge-charge nih. Oke. Tanggal berapa kita nge-charge. Nanti. Dia akan ngingetin. Oh. Jadi gak bakal lah yang namanya lo. Bablas pake. Bablas iya iya. Dia nge-charge tuh. Enak disini. Jadi ngingetin ya. Ini AC ngaturnya. Ini kan keliatannya. Keliatannya disini kan sederhana ya. Iya. Soft card ya. Tapi sebenernya kalo mau yang keren pengaturannya ada disini. Ada di head unitnya tuh. Jadi ini head unitnya tuh terintegrasi sama mobilnya. Bukan terpisah gitu. Ini kita bisa naikin kan. Moddingin. Naikin suhunya. Iya suhu. Kipasnya ya. Matikan bisa. Oh. Tuh. Mode. Nanti mode-mode nya juga ya. Nah. Bahkan bisa milih mode nih. Mode rain. Fresh. Cool. Oh gitu. Kalo hujan dia gak terlalu dingin. Set sendiri gitu. Jadi menyesuaikan. Pinter berarti kan. Iya. Vehicle control. Kontrol kendaraan. Ini juga keren-keren nih. Windows. Lamp. Jendela. Lampu. Mobilnya gak bisa dihidupin. Ini mobil display. Hahahaha. Ini gak bisa ngelih. Hahaha. Jadi ini. Di sini kita bisa ngatur. Dari kontrol kendaraan tuh. Bisa ngatur windowsnya. Kita bukanya. Buka tutupnya itu. Oh ini pengaturan lampu. Lo ketika ada welcoming light kayak gitu-gitu ya. Terus ada pengaturan macam-macam nih. Buat ngatur semua yang ada di mobilnya. Sebenernya ini tuh. Termasuk mobil pinter ya. Untuk seharga 238 juta. Yang paling bawah. Lalu bisa aja ngomong ya pinter apa. Iya sih. Bener. Bener juga. Bener juga. Yang pasti ini mobil. Bebas ganjil kenap coy. Karena itu sih. Iya kan. Nganter anak gak perlu ganti-ganti mobil. Iya. Gak perlu punya dua mobil yang ganjil nambah kenap kan. Satu mobilnya udah cukup. Hemat ke kantor. Iya. Iya sih bener. Nganterin anak sekolah atau apa. Masang ke kantor. Nge-charge di kantor. Pulang. Udah. Gak usah di charge di kantor. Di charge di rumah aja. Oh iya. Range nya bisa 300 km aja. Range nya 300 kg. Iya. Gimana rasanya? Enak. Tenaganya oke banget. Iya ini real wheel drive coy. Ada motor listriknya di bawah. Belakang. Iya gak pake gardan. Pake gardan. Jadi responnya enak dia. Tenaganya itu 30 kW. Oh iya. Iya. Gede. Sebenarnya untuk mobil sekecil ini. Torsinya 110 Nm. Gede lah. Ya gede lah. Buat mobil segede ini kan. Apa paling ini. Gak sampe satu ton kan. Iya. Nah tuh lu liat kan. Mobil semuanya muter. Puter baliknya. Mundur. Mundur kan. Nah kita liat. Iya. Yakin lah kalau gue mau ini tinggal lewat. Tapi kalau soal handling itu enak banget ya. Iya. Gak limung. Ya gak limung banget ya. Ya cukup lah. Ya gak. Ini kan mobil dipake perkotaan. Iya. Emang lu mau se extreme apa bawa nya ya gak. Tadi sih sempet gue coba disana tuh ada extreme. Gak enak ya. Ini enak banget. Gak enak banget ya. Gak enak banget ya. Kebayang kemudian lu muter ke jegang kecil gitu kan. Hmm. Ini enak banget ya. Sekali inak banget. Enak banget ya. Enak ya. Enak banget ya. Kebayang atuh lu muter jegang kecil gitu kan. Nah ini kita bahas lah ya. Sedikit spesifikasi aja. Iya. Jadi ini baterainya. Ini cukup gede file, okenya. 26,7 kilowatt hour. Iya. Ininya. Iya. Tadi ya, kalau sekali nge-charge, bisa lah, jalan sampai 300 kg-an. Iya, ini tadi pas 100% 300 kg. Iya, 300 kg-an pasti ya. Itu sebenarnya kalau lu Eco Driving, banyak turunan. Masih di Sport tadi ya. Mana modenya? Ini mode, dia ada mode Eco, Normal, Sport. Kalau misalnya lu banyak turunan, dia juga regeneratin ya. Kerasa nih, regenerative packing. Berasa dia, jadi pas lagi nge-ramp, dia nge-charge juga. Iya, iya, iya. Udah gitu, untuk mengisi sampai penuh cuma butuh Rp30.000. Hah? Iya lah. Iya, tapi Rp1.600. Rp1.600? Iya, Rp40.000-an lah kira-kira. Iya kan? Nge-charge dari Rp0.100. 300 kg jalannya. Iya. Nah ini, baterainya, dia juga tanah air. Jadi lu lewat banjir-banjir, aman. Oh iya bener. Itu kan ada bisnis itu kan di boot. Di boot direndam. Iya, direndam. Itu nggak nyetrum loh baterainya. Iya kan. Itu nggak jadi bukti ya, autentik tuh buktinya. Iya. Sama satu lagi, Uling berani banget coy. 8 tahun. Garansinya? Garansi. Oh iya. Kayaknya ini paling gede deh. Nggak mikir dong habis itu berarti beli baterainya. Iya, makanya. 8 tahun, garansi baterainya. Kalau beli kecil 5 tahun, iya eh. Nggak bakal rusak kan berarti. Iya bener ya? Iya kan 8 tahun. Nanti ada model baru lagi. Jual yang lama, beli yang baru. Baru ya kan. 8 tahun lagi. Udah gitu nge-charge nya tuh gampang banget nih. Lu bisa nge-charge dimana aja. Yang dinamain Easy Home Charging. Iya. Jadi kita langsung dapet, waktu beli itu langsung dapet paketan. Ada charger yang colokannya tuh sama kayak colokan di Indonesia. Colokan litrik manapun bisa masuk. Portable kan mas? Portable. Iya. Lagi di Reseria bisa nyolok? Bisa. Iya bisa nyolok. Santai gitu mau nge-charge. Bisa dimana pun ada colokan di luar sini lu colok. Di minimarket juga? Bisa. Bisa dimana aja cuy. Bisa dimana pun. Nah ini apa juga namanya? Kalau lu sebenarnya ada juga opsi wall charging ya? Iya. Nah jadi kalau beli paketan sama isi wall chargernya itu. Bisa nge-charge cuma 4 jam. Dari 0% ke 80% ya? Tegangannya 6,6 kWh. 4 jam doang. Tapi kalau misalnya lu pakai colokan yang kayak colokan rumah yang biasa. Itu dia minimum dari apa namanya? Listriknya 2200. 2200 minimal ya. Itu mah kayaknya semua rumah deh kayaknya. Iya rumah-rumah kecil kayaknya udah 2200 gak sih? Di atasnya tuh malas tau. Semua rumah kecil sekarang kayaknya udah segitu kok rata-rata. Ya udah berarti ini mobil ya gampang banget lah ya. Ya emang buat sehari-hari gitu. Kayak pakai gadget aja sebenarnya. Iya ini betul. Tapi yang penting sih ini seru cuy bawahnya. Gimana itu tadi gue kesel nengar bawahnya. hai Semoga jalan fonctionanni? Gimana itu lebih terseru? Jadi bikin aktif dariếtsin skill, Saatnya udah bahas fitur. Keselamatan. Walaupun mobil ini kecil-kecil ya, temen lot bitur itu tetap keselamatan. Itu tetap nomor satu ya Yang pertama ada airbag 2 buah Terus ABS pastinya Electronic brake distribution Jadi kalau misalnya kita nge-rem dadak Apa namanya booster itu juga Bantu nge-rem lagi lebih powerful ya Dan mereka bagi rata ke 4 roda Ya bagi rata ke Healed hold assist Electric parking brake Parking brake jari ya Sama auto hold Yang gak kalah penting itu dia punya Electronic stability control Jadi gak bakal Itu mencegah biar mobil gak overshoot Gak sampe oversteer Tadi kan kita udah coba juga kan Pas di luar mobil Bermanuver gitu Belok dengan cepet Dia aktif Langsung mengurangi kecepatan Sama dibantu lagi ada kamera mundur Kamera mundur sama sensor parkir Nah iya Walaupun ini mobil kecil Parkirnya gampang ya Tetep harus dibantu Kamera sensor parkir Tapi kan gak mau punya mobil ini terus lecet dikit Sayang warnanya bagus Nah ini hebat ya Woolink REV ini ternyata udah ada IOV Internet of Vehicle Apa aja internet of vehicle itu Coba diselesaikan dulu Yang pertama udah pasti Ini kunci gak usah lo bawa Simpen aja ya Taruhnya di rumah Dia karena itu seri kunci ini Bluetoothnya bisa dimasukin ke HP Kan HP ini sebenarnya Suatu benda yang pasti lo bawa kemana-mana Untuk saat ini Dompet tinggal Iya gue lebih mending dompet tinggalnya dibanding HP Karena lo gue narik ATM gitu-gitu bisa luat HP Nah itu fungsi kunci pun juga diganti Jadi ke HP Ya ini untuk fungsinya Biasalah IOV ya gak? Buka kunci, tutup kunci pintu Iya dari jauh Buka jendela Iya kan Terus apa namanya Nyalain AC Nyalain AC Ah iya ini karena mobil elektrik Iya Lo kan bisa lihat ini Oh ini mobil elektrik Gak dipanasin ya Iya Iya Jadi lo liat baterai statusnya udah bisa lo liat Iya sih berarti Dari sebelum berangkat udah ketahuan Oh gue ntar bisa ngecas kapan Iya Kira-kira ini nyampe gak ya Kok gue kemana nih gitu kan Iya Tadi kita udah bahas juga online messaging Lo bisa voice comment Iya Tapi kita bales chat Wuih mantap Gue bilang Michael dimana Nanti di chat WA langsung coy Mantap ya Aku di kamar Terus ya Kayak geofencing security Kayak mobil lo dibawa terlalu jauh Lo ada alert Yang pernah kita coba ya Iya dulu di Apa ya Cortez ya Cortez sama uleng almas Sudah pernah coba tuh Nah itu emang manfaat Berarti ini gak bisa dibawa kabur loh ya Iya Karena ya mau gimana Ini kan udah terkoneksi sama HP Lo lokasi lo terakhir tau Iya Kalaupun beli mobil ini buat nantar anak Bisa mantau supir Iya supir Itu mantep sih Mantep itu Nah itu Fitur IOV ini memang Salah satu fitur Keselamatan juga Menurut gue Iya Iya sih bener keselamatan Fitur yang memudahkan Dan fitur keselamatan di mobil juga Mobil pasti aman Dan Ya aman lah Gak disuduh orang Gue gak nyangka tapi sih Di harga mobil yang segini Iya Dapet fitur kayak gini Iya makanya Fiturnya lengkap Banget sih Iya iya Setiap komparasi dia fitur lengkap Selama paling bangga Michael nih walaupun dia Gede banget Tapi dia Kali ini pengen beli mobil kecil ini Lucu Unik ya Iya Jalan-jalan Tapi dia masih ragu katanya Gue udah bilang sama dia Jangan ragu Mike Karena kalau lo beli mobil listrik Udah pasti 61% lebih hemat Daripada lo pakai mobil Iya iyalah Lo gak perlu ganti oli Gak ganti filter oli Iya betul Iya kan Gak ganti filter bensin Iya Gak ada oli bocor Gak ada oli bocor Gak ganti-ganti paking-paking Iya betul Jelas Lebih irit lah Pasti dia lebih hemat ya 61% Tapi tetap Ketika anda membeli Mobil ini Selama di event Gias 2021 Di Butulink Itu banyak promo ya Nah itu Asyiknya kalau Gias Makanya cepetan datang ke Gias Apa aja nih? Promonya tuh Jadi kalau misalnya beli REV itu bisa ikut Lucky Deep Lucky Deep itu Untuk dapetin Smartphone Smartwatch Dapet drone Enak Bisa jadi Model konten Kita denger-dengar tadi Potensi buat dapetnya gede Gaknya Jadi makanya beli sekarang Selain itu Itu kalau misalnya Lo mau beli mobil yang lain Tadi dapet Lucky Deep juga Kalau misalnya lo beli Cortez Almas Convero Nah itu Ada Lucky Deep kayak tadi Pertama special promo Oh special promo Up to 50 juta Itu up to 50 juta Jadi kemungkinan bisa dapet diskon Sampai ke 50 juta Kalau diskon 50 juta Akan lumayan banget Iya Gak bisa dapet di luar Gias Iya makanya Kita bukan sales ya sebenarnya Kalau mau tanya Langsung ke sales ini aja Jangan lupa ada Terjebron ke Gias Main kembut Wuling Kalau mau nyoba Wuling EV bisa Bisa Banyak di belakang T3-Drive nya Coba mobil line up yang lainnya Juga bisa Banyak di belakang Promonya juga Sampai 50 juta tadi kan Banyak promo Jadi bagaimana menonton video ini Sampaikan di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel youtube Moladin Dan pastinya nonton video kita selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video teren Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.